Hey guys, Martino Lio disini berperan sebagai Bung Glenn Fredly Dan aku, Sahira Hanjani, berperan sebagai Uci Gua Bucek berperan sebagai Bung Hengke Dan kamu lagi nyaksiin dialog antara cast film Glenn Fredly The Movie Yeay Oke Silahkan Bagaimana awal kalian bisa terlibat dalam film ini? Casting atau di-approach langsung oleh Lukman Sardi dan Daniel Mananta Eh, siapa dulu? Bung dulu lah, bung dulu dong sebagai Glenn ya Oh iya oke Karena lu puasa lu boleh dulu Intimidasi ya Lu kebetulan atau di-approach? Oh, enggak kalau gue dia Ketipan kayaknya Amin Enggak kalau Ini di-edit kan? Enggak Enggak Ini not true, man Kalau gue ikut casting Jadi memang Tapi jujur ya Dari awal dia tawarin casting jadi Uci ini Enggak payah deh gue Kenapa tuh? Karena gue ngeliat kayaknya gue gak pantas jadi orang Ambon Padahal lu ada Ambon-Ambonnya? Iya, tapi kayak Lu beruntung masih ada Ambonnya memerangkan orang Ambon Coba gue nasib Enggak dong Bukan Ambon harus jadi Ambon Eh? Iya Iya, tapi kan dapet Ambonnya ya kan? Enggak, dapet tuh Dapet banget tuh Dapet banget tuh Dapet banget tuh Ini kenapa sih? Kan lagi jawab ini ya? Jawab dong Lu gak jawab-jawab sih kemana-mana Iya, iya Kan ini ngompro ngalor Ini gitu loh kok Casting ya kan? Nah itu dia Jadi gak pede Gara-gara Gak yakin Tapi ternyata Mas Lukman Ngelolosin gue menjadi Uci Dan akhirnya bergabung lah Di film duluan Fred baby Kedipan Enggak dong Kedipan ya? Gue Gue ditelepon sama Lukman Karena memang Karena jarang di Jakarta kan? Beda kelas Ampun Ya gue ditelepon sama Lukman Surprise banget Waktu Lukman bilang Gue mau bikin filmnya Grand Fledry Dan gue minta lu jadi bapaknya Gue bilang juga langsung sama Lukman Apa lu gak salah pilih? Karena ini kan secara Tokohnya kan ada tokoh Secara sukunya Ambon Gue Ambon dari mana menurut lu? Gue bilang sama Lukman Enggak, pokoknya Gue harus lu yang main Lu kapan bisa ke kantor Oke lah give me a week Ntar gue ke Jakarta Gue ke kantor Kantor Ngobrol banyak Soal itu Dan akhirnya gue merasa Ada challenge yang luar biasa gede Buat meranin Bung Henki ini Jadi ya Gue bersyukur Lukman berpikir untuk Nelpon gue Dan Memberi gue kesempatan untuk Main di Glenn Fredy the movie ini Satu-satunya karakter yang boleh Warna-warni Bung Henki Secara emosi Warna-warni Betul Kalau udah nonton ya ceritanya pasti paham Jadi harus nonton Harus nonton Karena nonton itu bagian dari iman Nonton itu bagian dari iman Ya bener-bener Bener-bener Gap percaya gue Bener-bener Bener-bener Gue nyerah kalo udah nonton Nonton apaknya Itu ya Iya-iya Bener-bener Ini gak jadi tayang kita begini loh Tayang doang jangan Ya kalo gue waktu itu melalui proses di telpon Terus Dateng screen test Kalau gak salah ada Ada lawan gue tuh Dua orang lagi cuman Gak dikasih tau Bukan lawan lula ya Gak ngasih Gak ngasih Ya intinya itu udah Here I am Sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan benar Yuk next Coba cap sabanting Lu susun dulu Tiga bigi Ini gak harus ngambil dari atas dong Oh yaudah Oh bucek Silahkan bapak Masa daerah sempat menjadi challenge untuk bucek Seperti apa pelatihan yang dilalui bucek Untuk memperdalam karakter ayah Bung Glenn Ya betul Challenge gue disini adalah Memerankan sebuah karakter Bersuku Ambon Dan Ya beruntungnya kita tuh di produksi ini Difasilitasi banget Sama produksi Lukman juga Luar biasa banget Saat kita ngobrol banyak Dan akhirnya Kebutuhan acting Bukan acting Dialect coach itu Dihadirkan Dihadirkan Karena di skenario yang Ini pun akhirnya kita ubah menjadi Beberapa menjadi berbahasa Ambon Dan bagaimana gue bisa Memerankan Memerankan Bung Hengki dengan baik itu Selain kita difasilitasi Diberikan Sebuah buku Mungkin 200 halaman lebih Adalah hasil Risetnya Lukman dengan tim Daniel Mananta dan semua produser Tim produksi itu Membuat satu riset Tentang kehidupannya Glenn Dengan keluarganya Teman-teman Dan sebagainya Itu dikasih ke pemain Untuk Ini loh karakter Bung Hengki itu ini Secara risetnya Baru Kita berikan juga Waktu untuk ketemu langsung Tetap muka dengan Bung Hengki nya sendiri Ya memang Kebetulan juga Beliau adalah Tokoh lah Di Jakarta Selatan Waktu itu Pada zamannya Kita masih kecil-kecil Dia udah Di blok M itu Jadi Prosesnya cukup panjang Untuk Bagaimana gue bisa Memerankan Bung Hengki Semoga Ini bisa Menjadi hasil yang baik Karena Dalam Perjalanan produksinya Menyenangkan banget Kita produksi yang Salah satu film Yang berkesan banget Buat gue Karena kita Produksi ini sangat menyenangkan Semua kerja Nyaman Jadi insya Allah Hasilnya bagus Amin Amin Next Kesejahteraan boleh gak sih? Boleh Boleh Lu puasa Boom Boom All cast Bagaimana rasanya Di direct Oleh Lukman Sardi Apakah ada Improve Atau perubahan Yang dilakukan Antara Proses reading Dan take Bagaimana rasanya Kalau buat gue pribadi Gue ngerasa Aman Karena Jujur Ini dream team banget Dari DOP Pak Yadis Sudandi Terus Art Bang Iyo Terus Apa ya Mas Lukman Mas Lukman Asistennya Mbak Gadis Mbak Gadis tuh Orangnya On time banget Cuman siap-siap aja Berisik HT nya Oh ini dimana nih Cuman You know you're on track Dan kita bisa menghasilkan Jam kerja yang sehat 12 jam ke bawah Untuk syuting film Dalam jangka waktu 21 23 hari Is Quite an achievement Di jaman sekarang Dan Gue ngerasanya Apapun yang kita kasih Mereka pasti meng-capture Dan memberikan kembali Dengan Energi yang lebih Dari apa yang Kita udah kasih Ya gitu sih Kali Kalau menurut Gue sih Mas Lukman nih Tau banget ya Gimana cara Ngarahin pemain Mungkin karena dia juga aktor Kali ya Jadi Kayak Misalnya ada gue yang Satu scene Yang misalnya gue gak ngerti Ini maunya gimana sih mas Dia tuh akan dateng Langsung praktekin Ini gampang kok Caranya cuma gini doang Jadi Emang aktor beda ya Jam terbang cuy Iya jam terbangnya Jadi Apa ya Gak perlu Drama-drama lah gitu Kayak Ini sebenarnya maunya apa sih Atau apa gitu Di lapangan gak ada gitu Nah ini Mas Lukman nih Termasuk yang Stradara yang Masuk List Nomor 1 Tiga teratas lah gitu Kalau mau syuting-syuting lagi Tiga sama dia oke Wih Bukan ngejilat loh ini Itu alasannya Itu alasannya Itu alasannya Tidak tahu Kamu ngomong gitu Oke Bagaimana rasa yang didiarek Lukman Sardi Luar biasa Ya Gue angkat topi banget Buat Lukman Menurut gue Dia akan menjadi Stradara besar banget Karena Gue melihat Lukman Punya cara Yang Bisa masuk Ke pemain-pemainnya itu Dengan caranya masing-masing Dia bisa ke si A Ke si B Dengan caranya dia Dia bisa menyampaikan Apa yang dia mau Untuk karakter tersebut Di dalam adegan itu Walaupun Dia sudah Saat reading nih Pemain kan Menginterpretasikan Naskah sesuai Ininya pemain masing-masing Reading oke Nanti begitu Saat take Kalau dia merasa Kayaknya bisa di ini Dia akan ngomong ke pemainnya itu Bukan Ini bukan gini Bukan Dia akan ngobrol Diskusi berdua Tanpa harus dengar orang banyak Dan dia bisa Tadi oke banget sih Tapi Coba Kalau kita coba yang lain Itu kan dia suka gitu Jadi Karena mungkin basicnya dia aktor Jadi dia Tapi gue Angkat topi Kepada Lukman Sardi As a director Jadi Sampai gue ancem dia kemarin Terakhir kita syuting Gue ancem Hari terakhir gue bilang Lukman Kalau next lo bikin film Gue gak diajak Loh liat Gue cari Segitunya gue Apa Respek Untuk Lukman As a director Luar biasa Kalau dari gue Jadi kita sama ya Sama Lukman Dia yang terbaik Jilatros Silahkan sapa Oh gue sekarang Iya dong Gantian Apakah secara personal Kalian pernah bertemu langsung Dengan sosok Glenn Fredly Kalau gue jujur Belum pernah ketemu Jadi sebelum terlibat di film ini tuh Mungkin banyak kali ya Yang punya pikiran kayak gue tuh Kayak Ah dia kan cuma punya Nyi Ambon yang Ya biasa lah Artis yang Gaya hidup Gimana sih gitu kan Negative thinking Gitu ke Bung ini Tapi begitu terlibat di film ini Dan tau bagaimana Bagaimana dia Seorang Bung ini Ternyata di hidupnya tuh Melakukan apa aja tuh Ya Jadi berubah gitu loh Jadi ternyata jadi Positive thinking Sama Bung Jadi kalau gue sih Belum pernah ketemu Tapi Mungkin dipertemukan Lewat film ini Gue pernah ketemu Glenn Satu kali kayaknya Jadi gak terlalu Dekat Ataupun kenal Secara pribadi Karena Memang kita di Dunia yang berbeda Dia di musik Gue di film Tapi Pernah ketemu Pernah hai-haiannya Tapi sebatas itu Sama Gue juga pernah ketemu Pertama kali Itu 2000 Awal lah 2005 Kapan gitu Dia Bung lagi manggung Gue ngeliatin Wah Dia bintang ya Terus Dua bulan Sebelum Bung meninggal Itu juga cuman Ya Eh Gitu Udah Next Nah hasil lo hei-hei gitu Jadi lo jadi Jadi Boleh juga loh Gue besok gitu aja kali ya Ketemu Bang Bucek Ini siapa nih Jadi Bang Bucek Ini siapa Belum Gue yang gini Bentar Oh gitu Wajik Ngomong Ada apaan tuh Kok untuk lu Beda loh Sahira Anjani Lu spesial Gue gak tau Gue gak tau loh ini Dikasih lapis kuning Tidak Pasti Ditipan Oke Pertanyaan Untuk diri saya sendiri Sahira Anjani Memerankan karakter Mbak Uci Adik Glenn Riset apa yang dilakukan Apakah banyak masukan dari sosok Mbak Uci Jujur ya Ini dari Reading Sampai Satu hari sebelum Eh Dua hari sebelum Juting Itu Susah banget Mau minta ketemu sama Kak Uci Jadi kan abu-abu ya Ini Kak Uci orangnya kayak apa sih Cuma bisa ngeliat dari Instagram Instagram juga Dia postingnya Gak ada tinggi yang ngomong kayak gimana Cara ngomong kayak gimana Gak ada Akhirnya cuma punya terka-terka Apa Pemikiran sendiri kan Kayak Oh Kak Uci kayaknya orangnya galak deh Kayaknya orangnya tuh tegas deh Orangnya ini deh Tapi kan Kalau gak ketemu langsung sama orangnya Langsung kan Belum tentu bener ya Akhirnya Memberanikan diri DM langsung Kak Uci Ya terserah deh Mau dibalas atau enggak Yang penting udah usaha Terus Ternyata Kak Uci orangnya tuh Humble banget Dia langsung bales Dia bilang Sahira Iya aku mau ketemu Aku mau ketemu Ayo aku dari kemarin juga pengen ketemu kamu Kayak akhirnya ketemu lah Eh malah alunya yang sombong Iya Aduh Bilang dong Akhirnya ketemu Sama Kak Uci Dan Disitu bisa ngeliat Oke Kak Uci ini orangnya begini Beberapa Pemikiran Tentang sosok Kak Uci Yang awalnya Negatif Apa bukan negatif Maksudnya Nyeremin gitu Ternyata enggak Dan Banyak banget Masukan dari Kak Uci Untuk ngebangun Gue memerankan sosok Kak Uci Di film Glenn Friendly ini Dan untungnya Pada saat itu Selain ketemu Kak Uci Ketemu juga sama Papa Hengy Sama Mama Linda juga Jadi bonus Gak dapet kan Usaha Oke udah itu aja jawabannya Oke udah udah Gitu Siapa sih Oldcast Bagaimana kalian melihat Sosok Glenn Friendly Yang merupakan Salah satu Musisi Besar di Indonesia Kalau gue pribadi Ngeliat Bung itu Bukan hanya Seorang bintang Tapi Bung juga Humanitarian Dia adalah Seorang aktivis Dia adalah orang Yang sangat Mempedulikan Kemanusiaan Dan berjuang Untuk kemanusiaan Terima kasih Leo Udah menjawab buat kita Idem Nah ya itulah Glenn Iya Itu Sama Next Buat lo nih friend Oke Memerankan karakter ini Leo harus latihan vokal Yang diajarkan langsung Oleh Aldi Sepupu Glenn Sulit gak berlatih Bernyanyi Cerita dong Enggak Karena disini Kita punya Voice actor Yang namanya Bung Heldi Dia yang bisa menirukan Suara Glenn langsung Apakah gue tetap Nyanyi Di setiap take Ya nyanyi Cuman Supaya keliatan Uratnya Supaya keliatan Nafasnya Tarikannya Jadi gue Mengimpersonate Bung Heldi Tapi suara yang masuk Kayak suaranya Bung Heldi Tapi gue tetap Latih Ada workshop Main gitar Terus Ada workshop Main piano Ada fightingnya dikit Enggak 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 Film yang mana Glenn friendly Jadi kita bisa Robatin Martino Leo Artis Dubbing Terbaik Artis lip sync terbaik Sini terbaik Ini siapa? Ini gue Lu tarik lagi Lu udah baca? Jangan dulu Kok? Kita nyimpen satu-satu Jadi nanti Pak 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 Oh yaudah gue nyimpen dulu ya Baru kita buka ya Tetep Tetep mau dari bawah ya Enggak Atau enggak Kita buka sama-sama Terus kita bacain Di waktu yang sama juga Ayo Sekarang gak? Boleh boleh Jadi chaos Ayo Satu Dua Ini kita blow Ah Lu gak asik Udah ini aja dulu Oke Gue juga belum baca Apakah kalian juga ada tuntutan Untuk mengubah fisik Untuk peran ini? Silahkan dijawab Ini cerita lo banget Oke Karena gue gak ada tuntutan itu Oke gak ada Bukan cuma hanya harus Belajar bagaimana bisa Memerangkan karakter Seorang Ambon Kalau tuntutan fisik Ini gue tau Adanya di lu Iya Selain ngerubah warna kulit ya Yang Tanding-tandingan Jadi Ini ada Iya kan di hitam Amin dong Jadinya dong Girang banget ya anak Kalau gue sendiri Ada Dan ini menjadi cerita Yang gak akan pernah dilupain Sampai dilarang makan Indomie Gue gak bisa makan apa-apa Jadi Sebenernya Pas Awal Reading Sempet nanya Mas Lukman Mas Lukman Mas Lukman Kak Uci nih badannya seberapa Perlu dikurusin apa enggak nih aku Gitu kan Mas Lukman Enggak Aman kok Uci segini-gini aja lah badannya Aman dong Makan apa aja Bisa dong berarti Sampai Sampai berapa hari kemudian Dari reading berapa hari Ini kondisi lagi capek nih ya Cerita deh ya Mobil kan abis Bannya agak-agak bermasalah lah Gitu Bilang aja ganti ban Ganti ban Ganti ban Bocor ban Gitu Aturan ban mobil Dipasangin ban karate Ya Ya Opi Udah kan Nyampe mana tadi gue lupa Ganti ban Ganti ban Pikiran kan Karena kan Reading Udah telat nih Udah pasti Dateng telat Sampai laporan Sorry ya Dateng agak telat Karena nih ban nya bocor Jadi harus ganti Blah 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 gitu Nyampe lah tempat reading Udah dalam keadaan Deg-degan ya kan Ya apa Capek Laper Udah pasti Pagi kan nih Terus Ditanya lah Sama telkonya Ke Syairah Mau makan Mau makan dulu gak Oh mau dong Ditanya Mau makan apa Gitu kan Apa aja deh Terserah Udahnya apa Yang ditawarin apa Bener ya kak Tiba-tiba Gadis Astradaya dateng Ci Jadi gini Jadi kita kemarin Baru ngeliat foto uci Yang asli nih Badannya kecil banget Ci Nah mas Lukman nih Sama Gue Lagi mikir sih Apa si Syairah Turunin lagi Berat badannya Jadi gimana ya Ci Bisa gak Diturunin lagi Yang tadi lapor Jadi kenyang dong Mau gak mau Gak bisa makan dong Oh gitu Yaudah deh Tapi gadis Masih bisa ngomong gini Tapi gak apa-apa loh Kalau mau makan dulu Gak apa-apa Ini gimana Jahat banget ya Udah gak enak Udah gak enak dong Udah pahit disini Udah ketelen Lambung udah pindah lagi Sampai posisi balik ya kan Yaudah Jadi Mau gak mau Selama syuting Makanan diatur Ngikutin Martino Lio Itu juga sama kan Ya menyenangkan lah Pokoknya prosesnya Menyenangkan tapi Hidup gado-gado Gado-gado rock Tapi Ada loh hasilnya keliatan kan Aduh dong The best Itu hasil lu ganti ban kan Bukan hasil makanan Lu terpilih menjadi aktris Yang bisa ganti ban sendiri Sekang ban Dibantuin lah Gila kan Oh iya Nah ini tadi Beliau katanya harus menurunkan Berat badan 9-6 kg Iya Harus Diet apa Ya makanannya Banyakin sayur Terus habis itu Sempet Makan sehari Cuman sekali Tapi sisanya Minum air putih Air putih-air putih Terus Makan berwarna Gak ada rasa Makan berwarna Gak ada rasa Sampai Diorderin kan Diorderin Terus dicobain Udah Yaudah Orang produksi ngeliat Oh kok gak dihabisin ya Sama dia dicoba Ya ampun si bung Kasian amat Gak apa yang ngomong Gitu Makanannya keren Warna-warni Pake box Dibuka Gak taunya Isinya undek-undek Terima kasih Terima kasih Ini adalah film pertama Seorang Ruth Sanaya Dalam film bersanding Bersanding bersama Bu Cek Memerangkan toko ibu Bung Glenn Mama Linda Bagaimana Bu Cek dan Ruth Membangun kemistri Apa ada tentangan Enggak sih Karena Ya gue kenal Ruth Sanaya Lama ya Hampir 30 tahun Jadi Temen baik gue Anak-anak kita juga Sahabatan Main bareng Jadi kerja sama UT tuh Ya nyaman aja Kalau gue Gak Gak merasa Ada Harus membangun Kemistri baru Karena Ya itu Kita udah gak ada Ininya Karena sudah kena lama Jadi gampang banget Buat kita untuk Jadi pasangan Di film ini Oke Sudah melihat trailernya Jika bisa menggambarkan Trailer tersebut Dalam satu kata Apakah itu Gue sedih Oke Kanebo Oh iya Oh iya Kanebo Sama sedih sama gak sih Beda ya Kanebo siap Kalau nonton Bawa kanebo kering Ya karena siap-siap Berderai air mata Karena kalau tisu gak cukup Ya kan Kalau handuk Keren-keren Gak keren Kanebo Bisa balik-balik ya Bisa balik-balik ya Kannebo lagi ya Gue tadi mau bilang sedih Eh udah sedih Gak ada yang larang Lo bilang apa Iya beda ya Kalau menurut gue Kanebo itu penggambaran Harus berderai air mata Jadi bawa kanebo Sedih Kalau buat gue Kita bakal nostalgia Sama lagu-lagu nyabung Jadi karaoke Karaoke Menyanyi bersama Menyanyi bersama Habis nangis bersama Di bioskop Nyanyi Nanti nangis lagi Nyanyi Sambil nangis Jiwa-jiwa karaoke Sampai situ pasti Ya kan Beda Jiwa-jiwa karaoke kan Jiwa-jiwa karaoke Jiwa-jiwa karaoke Kok gue ngulu Iya Posesi paham Gak ada gue Nanti nangis Nanti nangis Nanti nangis Nanti nangis Nanti nangis Mendalami karakter Lio mendapatkan kesempatan Untuk memawancarai Sejumlah Orang dan musisi Yang mengenal Glenn Bagaimana perjalanan Pendalaman karakter itu Apa Yang Lio berhasil dapatkan Bung itu adalah Seseorang yang sangat kuat Gak pernah Sekalipun Gue Semua orang yang gue Wawancara tentang Bung Cerita Kalau Bung pernah Curhat ke mereka Jadi dia telan Semuanya Bahkan yang bikin gue Aware Akan hal ini adalah Mas Rio Febrian Mas Rio Febrian Pun pas kita lagi Interview Gue lagi interview Mas Rio Nanya Ada second Di mana dia Jangan Jangan-jangan Itu alesannya Terus Hah Gimana tuh mas Iya Justru karena Dia gak pernah Cerita sama Siapapun Dia gak buang-buang Energi Untuk Curhat Dia tuangin semuanya Ke dalam karya Itu lah Kenapa Semua lagu-lagunya dia Punya energi Atau vibes Yang setinggi itu Gitu Apa pesan Apa pesan Yang kalian harapkan Sampai ke masyarakat Yang akan Menyaksikan film ini Di bioskop Silahkan Silahkan Pesannya mungkin Yang kita harapkan Bahwa masyarakat Bisa Melihat Pentingnya Cinta Di dalam keluarga Kalau Mungkin Pesannya itu Mungkin Orang di luar sana Yang gak tau Bung Yang tadi mungkin Berpikiran negatif Jadi bisa Merubah Persepsinya Bung Pikiran mereka Ke Bung ini Menjadi positif Karena Apa yang dia Perjuangkan Semasa hidupnya Kebanyakan Untuk Semuanya tuh Untuk orang lain Pesan Memaafkan sih Kalau gue Karena setiap Keluarga itu Udah pasti ada Problem Ada konflik Ada Gak setujuan Ada pressure Nah itu dia Ketika kita Dikasih pressure Sama Salah satu Orang yang Sudah terprogram Secara biologis Untuk mencintai kita Untuk Menjaga kita Untuk Ada Buat kita Tapi kita malah Dikasih tekanan Dia membutuhkan Jiwa yang sangat besar Untuk Datang ke orang yang Memberi tekanan itu Dan bilang Aku minta Kita 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 Dikasih tekanan itu Dikasih tekanan itu Itu sih Kali Tetap kali Tetap kali Tetap kali Tidak Dewasa Kayak kita Tolong lagi ya Nyoy Buat buka Buat buka Buat buka Siap-siap Siap-siap Malahkan ya bu Kalau kata bu Bleh Tinggi kan Selamat menikmati